Tiga pengedar sabu ditangkap personil Satuan Reser Senarkoba, Satres Narkoba, di tiga lokasi di wilayah Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang, Kamis, 2, 5, sore. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan empat paket sabu seberat hampir 1,2 ons. Selain sabu, juga diamankan tiga unit handphone serta timbangan digital. Ketiga tersangka yang diamankan yaitu, Rah, 44 tahun, dan TZ, 45 tahun, keduanya warga Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon serta MA, 41 tahun, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Ketiga tersangka masih satu jaringan dan diamankan di tiga lokasi berbeda pada Kamis kemarin, terang Kapol Reserang AKBP Condrosa Songko kepada Poskota, Sabtu, 4 Mei 2024. Kapol Reserang menjelaskan tersangka Ra ditangkap di rumah kontrakannya di Desa Tirem, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang sekitar pukul 17, dengan barang bukti tiga paket sabu dari dalam saku celana. Dari pengakuan Ra, sabu yang diamankan petugas diperoleh dari tersangka TZ, Ujar Condrosa Songko. Setelah mendapatkan identitas serta lokasi tempat tinggal TZ, tim Satres Narkoba yang dipimpin Ibturian Jaya Surana segera bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan TZ. Tersangka TZ berhasil diamankan di kontrakannya di daerah Ciwaduk, Kota Cilegon dengan barang bukti dua paket besar sabu di atas rak piring yang disembunyikan dalam kaleng biskuit, kata Kapolres. Pengembangan terus dilakukan dan diketahui jika TZ mendapatkan sabu dari pengedar di daerah Jakarta Barat. TZ mengaku tidak mengetahui identitas pengedar karena yang mengambil sabu adalah tersangka MA. Setelah mengetahui lokasi keberadaan MA, petugas langsung bergerak dan berhasil menangkap di depan rumah kontrakannya di daerah Sumur Pecung, Kota Serang, tandasnya. Dijelaskan Kapolres, ketiga tersangka mengakui sudah melakukan bisnis jual-beli sabu sekitar satu bulan. Tersangka Radan TZ diketahui sebagai mantan warga binaan yang dihukum lima tahun penjara dalam kasus yang sama. Atas perbuatannya, ketiga tersangka di jerat pasal 114 ayat, 2, J. 112 ayat, 2, J. 132 ayat, 1, URI nomor 35TH 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara, kata Kapolres. Terima kasih telah menonton!